Intro Halo adik-adik apa kabar? Nama kakak Sukma Evrilisa, panggilannya kak Sukma aja. Kakak perwakilan dari Siaim Biniaga. Halo nama aku Mila dari kelas 6E. Nama aku Syakulisya Alvaro dari kelas 6E. Mila sama Syakul udah punya tabungan belum? Atau masih menabung di rumah? Di celengan seperti itu? Sudah ada. Sudah ada? Boleh tau dong tabungannya apa? Aku nabung di Siaim Biniaga. Aku nabung di Siaim Biniaga. Kalau menabung rencananya nanti uangnya mau diapain sih? Nabung untuk jajan dan beli baju. Aku nabung untuk sepatu dan baju. Terus apa sih keuntungannya kalau kita buka tabungan Siaim Biniaga? Jadi kalau di Siaim Biniaga, selain menabung nih ya, nanti kalau Mila sama Sakil mau belanja ya, bisa menggunakan yang namanya kartu debit CIMB Junior. Seperti itu. Kebetulan nih, di sekolahnya adik-adik ada mesin edisi di kantin. Betul ya? Udah pernah mencoba belum? Belum ya? Oke, baik nanti Kak Sukma akan ajarin cara menggunakan kartu debit CIMB Junior di mesin edisi di kantinnya sekolahnya adik-adik. Oke, Mila sama Sakil kita akan coba transaksi menggunakan CIMB Junior ya. Tapi ingat ya, disini kan ada pin dan pin itu tidak boleh disebarkan kepada siapapun ya. Kita mulai ya. Selamat siang. Selamat siang, saya mau order ya mas. Saya pilih makaroni skutel. Berapa harganya? Rp. 2.000. Baik, menggunakan kartu debit CIMB Junior ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasukkan pin ke kartu edisi. Tapi ingat ya, karena pin ini tidak boleh dan sangat rahasia. Jadi, kita harus selalu menutupi pin kita ya. Oke, tadi Mila sama Sakil sudah melihat ya Kak Sukma transaksi melalui kartu debitnya CIMB Junior. Mila sama Sakil sudah punya belum kartu seperti ini? Ya. Oke, bagus. Kalau gitu giliran ya. Silahkan. Gimana tadi pengalamannya setelah menggunakan transaksi melalui kartu debit CIMB Junior? Ternyata gampang banget ya memakai debit card CIMB Junior. Gampang ya. Jadi tidak perlu membawa... Beri kartu langsung. Yes, betul. Halo, nama aku Fergie dari kelas 11 IPS. Halo, perkenalkan nama aku Putih dari kelas 11 IPA. Halo, nama aku Karina, aku dari kelas 11 IPA. Sekarang pertanyaan kakak nih dari tiga adik-adik yang cantik dan ganteng ini. Sekarang ini masih menabung di rumah ya. Contoh nih, di rumah tuh kayak apa sih? Celengan, piggy bank. Atau mungkin masih di bawah bantal atau sudah punya rekening. Jujur ya, jujur ya. Kebetulan aku nabung di CIMB Niaga untuk membeli HP baru. Kau kebetulan nabung di CIMB Niaga juga loh Kak. Aku kebetulan nabung di CIMB Niaga juga nih Kak. Aku nabung buat beli merchnya Justin Bieber. Boleh kakak tebak nih, tabungannya namanya adalah Indie Account. Benar nggak? Benar banget. Benar ya, benar ya. Oke, karena teman-teman atau adik-adik sudah punya rekening Indie Account, Kakak mau jelasin lagi nih ya, apa sih, kenapa sih manfaatnya atau fiturnya dari Indie Account sendiri. Gitu ya, boleh ya? Boleh. Pertama, ya memang tabungan Indie Account ini dihususkan untuk anak-anak yang usianya di atas 12 tahun. Kalian kan pasti sudah di atas 12 tahun kan ya? Sudah. Terus selanjutnya lagi nih, misalnya pas lagi pergi tiba-tiba butuh uang. Ya, pengen ambil uang. Nah, dengan adanya ATM dari Indie Account ya, adik-adik semua bisa tarik uang. Baik itu nanti di ATM-nya CMB Niaga ataupun di ATM-nya bank lain. Ya, tapi jangan khawatir ya, kita punya yang namanya free, 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 free. Kak, kalau tarik di bank lain, kan ada biaya gitu ya. Nah, selama tabungannya adik-adik itu rata-ratanya di atas 1 juta itu free. Oke? Nah, terus misalnya gini nih, putri mau traktir si Fergie gitu kan ya. Nah, tapi perlunya lewat ATM, caranya gimana nih? Ya kan, kita nih masih jauh nih, nggak ada ATM di sekitarnya. Berarti putri harus ya melakukan transfer by QR. Pernah dengar QR nggak? Pernah. Udah pernah menggunakan QR belum? Sudah. Sudah ya, baik itu QR kan udah nggak asing lagi ya. Bener nggak kayak gitu? Dan saya lihat di sini, di sekolahan yang keren ini ya, di BM400, ada vending mesin. Dan nanti kakak akan ajarin nih adik-adik menggunakan QR untuk membeli sesuatu ya di vending mesin. Berminat nggak? Berminat nggak? Gitu ya? Kita akan membeli sesuatu di itu melalui QR. Oke? Oke. Oke, mari kita ke sana. Ayo. Nanti kakak akan tunjukkan ya cara membeli sesuatu di vending mesin. Oke? Tinggal pilih nih, mau beli apa. Misalnya, oke deh kita beli. Kita akan scan. Gampang ya? Mau coba? Aku kak, aku mau coba. Aku mau coba. Wah, ternyata gampang banget ya. Terus banyak promonya juga lagi. Gue jadi gampang banget nih buat aktir kalian. Seri-seri ya, fans. Sub indo by broth3rmax